Silakan Pak Ibas. Pak Fripli, Koordinator Pemerintah. Ini saya bukan anti-subsidi dan kompensasi ya. Kita tahu bangsa kita ini masih banyak memberikan subsidi dan kompensasi. Dan setiap tahunnya angkanya terus meningkat. Artinya kita bersyukur juga ya negara masih punya fiskal yang kuat untuk memberikan subsidi yang besar kepada masyarakat. Saya hanya bertanya kepada pemerintah ya. Ketika kita ini lagi rame dan mendengar juga kan harga-harga keekonomian disesuaikan dengan harga subsidi dan kompensasi kepada masyarakat seperti solar dan vertalite yang hari ini berat. Menurut pemerintah sendiri bagaimana dengan harga LPG 3 kg yang hingga hari ini pun kalau melihat dari gap keekonomian sangat jauh. Tapi terkadang kita sebagai wakil-wakil tidak tega juga kalau kita ingin meningkatkan atau menaikkan harganya. Tetapi di jangka panjang bagi negara dan pemerintahan ketika kondisi kita semakin membaik ekonominya bagaimana pikiran negara dan pemerintah untuk menuju ke arah tersebut. Setidak-tidaknya menuju ke arah 50% dari harga keekonomian itu menjadi pantas. Lebih lanjut dari itu kita juga ingin bertanya subsidi dan kompensasi yang diberikan atas dasar subsidi energi dalam hal LPG apakah sudah tempat sasaran? Rp8 juta yang menerima tersebut sudah sesuai belum dengan data-datanya? Jangan sampai yang si kaya pun atau yang lebih mampu yang akhirnya mendapatkan harga yang relatif sangat rendah. yang akhirnya itu juga membawa majin ke arah. Menurut saya poinnya di situ pimpinan dan teman-teman anggota Badan Anggaran saya hormati.